Ini di Kabupaten Bune, di Tata Kewola Pembangunan Kabupaten Bune. Ya, kami selalu monitor, kami punya dashboard perbaikan Tata Kewola di Tata Kabupaten Bune dalam konteks namanya Monitoring Center for Prevention yang dibangun oleh KPK sejak tahun 2018 gitu ya, sampai tahun 2020. Dan di situ ada skor-skornya. Ya, so far untuk Kabupaten Bune saat ini peringkatnya cukup tinggi di Sulawesi Selatan. Tapi kalau di Indonesia masih di bawah. Masih di bawah ya, tapi kalau di Sulawesi Selatan relatif baiklah bersama dengan Enrek, Sopeng, Inran, dan lain-lain. Tapi kita tetap mendorong untuk selalu improvement ya, untuk harus ada diperbaikan dan beberapa hal-hal yang bisa dititaklanjuti sampai dengan akhir. Kalau saya memperhatikan yang perlu diurong dan baik itu dalam konteks satu, untuk karena persempatan sertifikasi aset. Karena masih 45% atau 46% aset-aset di dunia yang tersertifikan. Kemudian yang kedua dari sisi perbaikan, apa namanya, peningkatan TAD, mungkin dari sektor-sektor tambang, mineral perkembara, gitu ya. Dan beberapa hal lain yang perlu kita cerong, misalkan kekatan TAD, kemudian bentuk-bentuk perhatian dari Kepala Daerah di sisi perbaikan manajemen ASN dan Kepala Daerah. Ya, harapannya sekiranya dititaklanjuti karena kami memonitoring terus, kemudian kami di KPK membuka diri untuk fasilitasi, koordinasi, jika memang ada hal yang bisa kita dorong, termasuk kita memfasilitasi pihak pengguna untuk melakukan kerjasama BKS dengan kapal pajak, misalkan untuk upaya peningkatan pajak. Terima kasih.